Media sosial bener-bener bikin aku gila. Halo semua, kenalin aku Emma. Aku seorang dokter yang memutuskan untuk menjadi konten kreator setelah memilih karier sebagai ibu rumah tangga. Mungkin followersku tahu, aku mulai ngonten dari tahun 2017. Jadi awalnya itu hanya sekedar untuk menambah uang jajan biar bisa bayar ART sama buat nambah uang sakuku sendiri buat belanja, skincare, maupun baju ya. Tapi ternyata setelah 7 tahun ngonten, sangat-sangat-sangat luar biasa banget aku bisa ngumpulin 2,5 juta subscriber, followers di berbagai platform dari Youtube, Facebook, Instagram, maupun TikTok. Mungkin banyak orang mikir, wah Emma sekarang udah terkenal, jadi influencer, punya banyak followers, pasti sukses dan bahagia gitu. Tapi kenyataannya, enggak teman-teman. Malah sejujurnya ya, media sosial punya peran besar. Penyebab aku jadi sakit jiwa. Kok bisa? Aku bakal persingkat menjadi 10 poin. Yang pertama, dari hobi iseng jadi ambisi yang menyiksa. Awalnya tuh aku masuk ke media sosial, cuma untuk mengisi waktu luang. Aku pikir dengan berbagi cerita sebagai ibu rumah tangga, edukasi media sosial. Aku bisa ngebantu orang lain dan ngerasa lebih produktif. Tapi seiring waktu yang tadinya cuma iseng, mulai berubah jadi satu ambisi besar. Apalagi setiap aku nonton video-video Youtuber-Youtuber, motivator Youtube ya, yang selalu ngepromosiin penghasilan ratusan juta gitu. Aku jadi terobsesi dengan angka. Setiap bikin konten yang awalnya hanya biar bisa mengedukasi orang, aku semakin fokus tentang berapa views, likes, followers yang bisa aku dapetin dari konten setiap harinya. Pikiranku tuh penuh dengan strategi konten. Dan aku terus berlari untuk bisa mengejar ekspektasi yang semakin tinggi. Media sosial yang awalnya jadi tempat memberikan kesenangan, sharing edukasi, itu perlahan berubah jadi sumber kecemasan buat aku. Aku nggak pernah merasa puas, dan setiap kali mosting, aku merasa harus membuat konten yang lebih baik, lebih menarik, agar bisa mempertahankan momentum setelah bikin konten. Setiap hari, aku bener-bener ngabisin waktu di depan layar, mengorbankan waktu bersama keluarga, demi angka di media sosial. Yang kedua, pemasukan meningkat, tapi kebahagiaan menghilang. Dengan pertambahnya followers, datang juga kesempatan besar. Tawaran endorse, kerjasama dengan brand, dan uang yang terus mengalir dari AdSense. Di luar, mungkin orang melihat hidupku sempurna ya. Aku dikenal, punya banyak pengikut, endorse banyak, terus uang, itu udah nggak jadi masalah buat aku. Tapi yang mereka nggak tahu itu, semakin banyak uang yang aku hasilkan, semakin aku merasa cemas. kesenangan dari uang itu cuman sesaat, dan segera setelahnya aku terjebak dalam tekanan untuk terus-menerus menghasilkan lebih. Aku jadi ngerasa terikat sama ekspektasi viewersku, dan standar hidup yang lebih tinggi dari teman-teman semua sebagai influencer. Bukannya ngerasa bahagia dengan apa yang sudah aku punya, justru aku merasa terus kurang. Aku selalu ingin lebih, lebih, lebih banyak engagement, lebih banyak brandy, lebih banyak konten yang viral, lebih banyak endorsement, lebih banyak kerjasama, dan rasanya itu seperti nggak ada ujungnya. Yang ketiga, ribuan pengikut, tapi tetap merasa sendiri. Dimana teman-teman mungkin Emma Super itu adalah dokter yang sukses. Aku sering mendapatkan pesan seperti, wah Kak Emma, hidupnya pasti bahagia banget, aku iris sama kakak, teman-temanku juga, wah keren, emang pendapatannya banyak, cuma dari Youtube doang, bikin video doang. Padahal tau nggak sih, di balik layar tuh, aku tuh ngerasa kesepian. Followers banyak, 2,5 juta. Tapi ketika aku sakit, aku jadi orang gila, aku bolak-balik berobat ke dokter, sendirian ngantri obat, konsultasi, itu ternyata tidak bisa mengobati rasa depresi yang aku alami. Dan aku tetap merasa sendirian. Jadi di depan kamera, aku selalu berusaha tersenyum, bahagia, menunjukkan bahwa aku adalah wanita yang super duper, edukatif, bisa membuat orang bahagia. Tapi setiap kamera mati, aku kembali ke dunia dimana aku cuma sendiri. Banyak orang yang menguji dan mengidolakan, tapi gak satu pun dari mereka tuh bener-bener mengenal aku atau tahu apa yang bener-bener terjadi dalam hidupku. Saat aku bener-bener butuh teman untuk bicara tentang perasaanku, tentang apa yang aku alamin, teman-teman di dunia maya itu gak bisa untuk menggantikan interaksi yang nyata. Seperti teman-teman yang bener-bener ada di dunia nyata. Jadi kehadiran jutaan orang secara online itu gak pernah bisa menggantikan kehangatan hubungan langsung, interaksi langsung dengan orang-orang terdekat. Yang keempat, kehilangan jati diri karena ekspektasi orang lain. Salah satu yang paling berat yang aku alamin adalah merasa kehilangan diri sendiri. Jadi setiap kali aku buka kamera, aku merasa harus menggunakan topeng. Aku harus melihat sempurna, harus selalu ceria, harus selalu bisa menginspirasi. Dan setiap konten yang aku buat itu seolah-olah dikendalikan oleh ekspektasi orang lain. Aku gak bisa lagi jadi diriku yang sebenarnya. Aku terus-menerus merasa khawatir, takut kalau gak bisa memenuhi harapan followers, takut edukasiku gak sesuai, takut kurang lengkap, takut ternyata tidak cocok sama teman-teman semua. Dan kalau aku gak posting, atau jika konten itu gak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, terlalu banyak komentar-komentar haters di sana, yang padahal sudah aku berusaha bikin konten positif mungkin, tapi selalu ada haters di sana yang selalu mengejek aku gitu ya. Aku selalu ngerasa gagal jadi manusia. Hidupku itu seperti tergantung pada opini viewers yang ada di media sosial, dan itu serius, sangat-sangat-sangat melelahkan. Yang kelima, media sosial itu menjauhkan dari orang-orang terdekat. Aku mulai menyadari, bahwa media sosial itu telah mengubah hubunganku dengan orang-orang yang bener-bener ada di sekitarku. Suami, anak-anak, sering ngeluh bahwa aku tuh selalu kelihatan sibuk dengan ponsel. Pada waktu kita makan bersama, kumpul bersama, aku lebih fokus ngecek notifikasi atau memikirkan ide konten berikutnya daripada dengerin cerita suami ataupun anak-anakku. Waktu yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga, itu jadi terampas oleh dunia maya. Apalagi sama teman-temanku. Setiap kumpul sama teman-temanku, aku merasa obrolan mereka itu nggak match sama aku karena aku harus memikirkan konten-konten-konten apa yang lebih menarik untuk dibahas besok, apa yang lebih menarik dan harus jadi viral untuk besok. Sedangkan teman-temanku membahas kehidupan nyata mereka, gosip mereka di lingkungan sekitar, bagaimana mereka harus bertahan dengan kehidupan mereka, itu bener-bener nggak relate banget. Jadi hubunganku dengan keluarga ataupun hubunganku dengan teman-temanku itu mulai merasa renggang. Aku merasa ada secara fisik, tapi pikiranku selalu ada di konten. Yang keenam, kesempurnaan palsu di dunia maya. Itu membuatku capek sekali. Setiap hari, aku harus rajin ngeliatin feed media sosial, ngeliat yang viral apa, yang ngetrend apa, yang bisa dibahas apa. Dan di media sosial, aku ngeliat video yang keliatan sempurna, yang bener-bener impian banyak orang. Apalagi fit teman-temanku, pencapaian mereka yang sekolah S2, sekolah spesialis, sekolah keluar negeri, bisa beli ABC, dan lain-lain. Nggak sadar, dalam kesepianku sendiri, aku mulai membandingkan diriku dengan orang lain. Aku merasa, harus selalu tampil sempurna seperti mereka. Harus selalu berhasil, harus selalu bahagia, harus selalu punya satu materi, satu prestasi, agar bisa diakui dalam kehidupan ini. Padahal, dibalik konten itu semua, aku tahu kok, nggak ada yang benar-benar sempurna. Pasti ada kekurangannya. Apa yang mereka tunjukkan di media sosial, belum tentu menunjukkan kehidupan realita mereka di dunia nyata. Namun, perbandingan itu terus-menerus menghantui ku nih. Aku merasa, nggak pernah cukup baik, nggak pernah cukup sukses. Media sosial, membuatku merasa terjebak dalam lingkaran kesempurnaan palsu yang melelahkan. Lihat teman-teman yang super duper sempurna banget hidupnya, super duper diratukan, super duper sukses gitu ya. Bener-bener kayak, ngeliat hidupku yang, ah, aku cuma di dalam kamar, ngedit video, ngonten, dalam kamar, ngedit video, ngonten sama anak-anak itu udah kayak, kok gini ya? Nomor tujuh, mengejar popularitas, membuatku kehilangan kebahagiaan sederhana. Sebelum terjun ke media sosial, hidupku tuh penuh dengan hal-hal sederhana yang membuatku bahagia. Aku bilang sama suamiku, nggak apa-apa, aku nggak usah kerja, aku jadi ibu rumah tangga aja, gajimu sebagai abdi negara tuh sangat cukup buat kita berdua, bahkan kita bisa nabung, yang penting aku bisa bangun pagi, bikinin kamu kopi, masakan, terus nungguin kamu pulang kerja, bener-bener hidup yang tenang dan santai gitu ya. Tapi, sejak jadi konten kreator, sejak melihat semua analitik dan angka-angka itu, sejak melihat semua feed di media sosial yang super duper perfectionist itu, setiap momen dalam hidupku, itu rasanya harus dikemas menjadi konten. Aku nggak bisa lagi menikmati hal-hal sederhana tanpa memikirkan, gimana ya caranya biar bisa viral, gimana ya besok bisa bikin konten yang bagus, gimana ya caranya biar teman-teman semua bisa terinspirasi dengan apa yang aku buat. Jadi, seperti sebuah pertunjukan di mana setiap hal itu harus diabadikan dan diukur dari jumlah likes, views, analitik, RPM, atau followers yang aku dapetin. Yang ke delapan, terlalu sibuk menghibur di dunia nyata, aku lupa menghibur diriku sendiri. Saat terjun di dunia konten kreator, aku pun merasa punya tanggung jawab untuk terus menghibur dan mengedukasi audiensku, viewersku, teman-teman semua. Aku selalu ingin menjadi yang terbaik untuk teman-teman tanpa sadar bahwa aku mulai mengabaikan diriku sendiri. Aku lupa gimana caranya istirahat. Setiap hari, pada waktu awal bikin konten, aku tuh sering banget begadang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tidur cuma 2 jam, 3 jam, karena di dalam otak itu ngerasa harus produktif, harus bisa bikin konten, konsisten, harus bisa menciptakan konten yang luar biasa, dan harus benar-benar perfectionist lebih baik daripada yang kemarin. Kalian tahu, jadi konten kreator itu bosnya kalian sendiri. Sehingga aku harus terus berlari meskipun udah terjatuh-jatuh banget. Dan bahkan Sabtu Minggu pun yang seharusnya libur, yang seharusnya bisa bersantai, itu tetap gak bisa. Karena setiap aku mau bersantai, tiba-tiba muncul aja pikiran, gimana ya kalau misalnya bersantai ini dijadikan konten? Gimana ya kalau misalnya ternyata bersantai ini aku bikin konten dan besoknya viral? Apa gak benar-benar sia-sia? Itu yang terjadi faktanya, teman-teman. Sehingga aku lupa untuk mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar nyata dalam hidupku sendiri karena terobsesi untuk menghibur orang lain di dunia maya. 9. Media sosial mengaburkan hubunganku dengan orang-orang nyata. sering waktu aku mulai kehilangan persepsi yang jelas tentang hubungan dengan orang lain. Jadi media sosial ini menciptakan ilusi bahwa aku tuh dekat dengan banyak orang padahal sebenarnya enggak. Hubungan yang terjadi di dunia maya seringkali cuma sebatas interaksi digital. Oh, say hello. Selamat ulang tahun. Semoga beruntung. Semoga makin sehat. Dan kata-kata itu semua diketik dengan tangan tanpa kedalaman emosi yang nyata. Jadi aku merasa aku mulai sulit membedakan mana yang benar-benar temen dan mana yang cuma sekedar hai. Semoga kamu bahagia ya. Lagi pada waktu di media sosial jadi merubah persepsi orang lain tentang aku. Siap lewat wah itu konten kreator tuh di media sosial followersnya banyak pasti dia kaya raya pasti dia sukses pasti banyak endorsean dan lain-lain. Padahal faktanya enggak temen-temen enggak kaya gitu. Enggak semua konten itu dapet endorsement. Enggak semua konten itu viewsnya banyak. Enggak semua konten itu dapet duit. Ada yang penghasilannya nol tapi dia produksinya bisa sampai jutaan rupiah. Dan itu tuh bonco sendiri. Jadi enggak melulu followersnya banyak sampai dua setengah juta terus tiba-tiba uangnya juga ikut banyak. Enggak kaya gitu. Jadi media sosial ini jadi mengaburkan hubungan dunia nyata aku dengan orang lain dianggapnya bahwa emang udah punya followers banyak pasti kaya raya. Kaya raya kenapa kok mobilnya cuman Avanza bekas? Kenapa dia kok enggak beli mobil Innova atau sekelas Fortuner gitu kayak yang lebih mahal? Kenapa kok penampilannya biasa aja? Kenapa kok dia enggak kaya influencer lain? Punya tas yang bermerk? Kenapa kok enggak kaya gitu? Karena memang faktanya tidak seperti itu. Dan yang terakhir adalah merasa hidup itu adalah sebuah kompetisi. Di media sosial ngeliat semua pencapaian teman-temanku ngeliat semua pencapaian konten kreator ngeliat semua tips-tips media sosial gimana caranya booming gimana mereka udah bisa di umur 20 bisa dapet konten bisa dapet cuan dan lain-lain. Itu tuh bikin aku terus-menerus membandingkan diriku dengan orang lain di media sosial. Kenapa mereka bisa lebih sukses? Padahal aku udah melakukan cara seperti apa yang mereka katakan. Aku sudah ngikutin step dari A sampai Z. Kenapa aku gak bisa sesuka ses mereka? Kenapa buduk mereka lebih bahagia daripada aku? Padahal dibalik itu semua juga aku yakin sih mereka juga punya masalah yang gak kelihatan. Tapi karena aku terlalu terobsesi dengan pernyataan mereka yang menggebu-gebu ternyata ketika aku terapkan hasilnya gak sama itu bener-bener bikin aku jadi semakin bertanya-tanya kenapa? Pada akhirnya aku sakit jiwa aku mengalami depresi aku jadi sering berhenti konten aku sering mengambil waktu istirahat untuk bener-bener gak ngonten sama sekali karena bener-bener lelah dengan kehidupan perkontenan yang bikin kepala pecah gitu ya yang bener-bener merusak kehidupan nyataku akhirnya aku mengambil jeda lebih banyak untuk mengetahui jati diriku sendiri akhirnya aku mengambil jeda lebih banyak untuk menjalin pertemanan untuk menjalin kehidupan yang lebih realistik di dunia nyata dan aku sekarang ada di posisi dimana gak semua hal bisa aku jadikan konten gak semua ekspektasi harus aku penuhin dan gak semua konten harus viral dan harus bermanfaat buat orang lain semakin aku terikat dengan materi maka semakin aku gak bisa bikin konten dengan hati karena ketika kalian menjadi konten kreator kalian terus-menerus di push to heart bener-bener di push 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 ngonten ngonten yang hanya ngonten bikin kamu bahagia hanya ngonten bikin kamu kayak raya hanya ngonten yang bikin hidupmu menjadi lebih sukses tapi aku seneng tanpa pelajaran 7 tahun sebelumnya aku gak akan pernah bisa bikin konten ini dan aku gak akan bisa cerita ini semua ke teman-teman pesan terakhir tuh boleh kalian berselancar bikin konten di dunia maya tapi jangan pernah jangan pernah melupakan dan mengabaikan kehidupan kalian di dunia nyata jangan jadikan dunia maya sebagai tempat pelarian dari luka yang terbuka di dunia nyata semakin kamu biarkan luka itu terbuka maka akan semakin cepat dia membusuk dan menginfeksi jaringan-jaringan sehat dalam hidupmu yang lain dan tentunya dunia media sosial bisa dengan sangat kejam menghancurkan hidupmu tanpa pernah kamu sadari bahwa itu disebabkan oleh media sosial dan kalau teman-teman suka dengan konten yang seperti ini tolong tulis di kolom komentar dan mungkin kalau teman-teman ada ide cerita-cerita lain yang bisa aku ceritakan sebagai ibu rumah tangga dokter ataupun istri abdi negara sampaikan ke teman-teman tolong tulis di kolom komentar dan salam sehat selamat menikmati